Minasa, ohayou gozaimasu. Selamat datang kembali di channel Youtube Dewi Dan Jepang. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan dari buku Nihongo Oshiru Tameno Daini Genggoshu Tokurong Nyumong yang ditulis oleh Oseki Sensei tahun 2010. Untuk bab 3 yang masih kita lanjutkan, Gakushusha nobogo wa Daini Genggoshu Tokuni Doe Kyo Suruka. Bagaimana bahasa ibu pembelajar bisa berpengaruh terhadap bahasa kedua? Sebelumnya kita sudah bahas bahwa ternyata bahasa ibu itu bukan penghalang 100% untuk pemerluan bahasa kedua. Karena ada juga keuntungan-keuntungan lainnya dengan belajar bahasa kedua lewat bahasa ibu. Lalu kemudian di sini juga ada Bogono Teng I, transfer bahasa ibu. Ada yang transfer positif. Seeno Teng I, ada yang transfer negatif. Kemudian di bab 3, bagian 3 ya, itu ternyata bahwa Teng I atau transfer itu tidak hanya berasal dari bahasa ibu saja, tetapi berasal dari berbagai bahasa yang sudah dipelajari oleh si pembelajar. Misalnya, kita sebagai pembelajar bahasa Jepang, kita punya bahasa ibu bahasa Indonesia dan punya bahasa kedua yang sudah kita pelajari yaitu bahasa Inggris. Nah, bisa jadi bahasa ibu dan bahasa Inggris ini ilmu-ilmunya atau pengetahuannya ini transfer ke bahasa kedua, yaitu bahasa Jepang yang sekarang kita pelajari. Nah, di bagian 4 ini judulnya adalah Bogono Teng I wa Itsu Oki Ruka. Kapan sih transfer bahasa ibu ini terjadi? Nah, ya, ini menarik sepertinya. Langsung, Ejojutsu no Yoni, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Genggokang no Kyori ga Chikake Reba, Seeno Teng I ga Okunari. Genggokang no Kyori ga Tou Ke Reba, Seeno Teng I, Yorifu no Teng I ga Okunari. Yaitu bahwa transfer positif, transfer yang menguntungkan, itu akan terjadi atau banyak terjadi ketika jarak antara bahasa ibu dan bahasa sasaran itu, bahasa target, ya, itu dekat. Seperti bahasa Inggris, eh, seperti bahasa Jepang dengan bahasa Korea. Ketika orang Jepang belajar bahasa Korea karena dekat, jarak bahasanya ya berarti lebih mudah terjadinya transfer positif. Tetapi, ketika bahasa, jarak bahasanya itu jauh, kayak kita bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang kan lumayan jauh, ya. Dari struktur kalimat juga lumayan berbeda, dari apa, huruf yang digunakan juga berbeda. Nah, ini kita sebagai pembelajar bahasa Jepang, ini sepertinya banyak terjadi fu no Teng I, ya, atau transfer negatif, begitu, ya. Jadi, meskipun dekat juga, ya, jarak bahasanya, ya, ada juga, ada perbedaan lah di dalamnya, ya, macam-macam. Belum tentu, ya, atau ya, tidak berarti transfer negatif itu tidak akan terjadi, begitu, ya. Pada, misalnya, pembelajar bahasa Jepang yang belajar bahasa Korea, misalnya, begitu, ya. Atau bahasa Korea, pembelajar bahasa Korea belajar bahasa Jepang, gitu, ya. Jadi, semuanya itu, misalnya, untuk partikel wa dan ga, kan, dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Korea juga sama. Dua-duanya ada, gitu, ya. Penggunaan, cara membedakan wa dan ga, gitu, ya. Tapi, ya, tidak semuanya plek-plekan seratus persen sama, begitu, ya. Kang kokugo bogo asya no nihongo kakushu, syaga bogo to anajiyo, nitsukai wakeike, pak. Ya, kalau misalnya sama, gitu, ya, dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Korea, ya. Maka, pembelajar bahasa Jepang tersebut, itu fu no Teng i mo okimas, ya. Ya, itu akan terjadi transfer negatif, ya. Mata, gengokang no kyori ga chikaito. Nah, begitu, jarak bahasa ibu dengan bahasa target ini, Ini, ya, masih belum Apa, belum dekat. Eh, co, tomate. Ya, transfer ini akan mudah terjadi, ya. Apabila kedekatan itu, ya, Tidak hanya secara kenyataannya Antara bahasa sumber atau bahasa ibu dengan bahasa target itu dekat, Tetapi juga secara pesihis di sini, ya, Juga dekat. Nah, sehingga si pembelajar ini merasa, Merasakan juga, ya, dekatnya Antara bahasa ibu dengan bahasa sasaran atau bahasa target. Nani teiru to omo teireba iru hodo, ya. Semakin kita merasakan mirip, Bogoto onajiyo ni kangaereba daitai daijobu da to omoi, ya. Sekyoku teki ni ebogo chishikyo tsuka teiku no desho, ya. Jadi, barangkali pembelajar ini akan secara aktif, ya, Melibatkan atau menggunakan pengetahuan bahasa ibunya, ya. Karena, ya, dia berpikir sama, ya, Antara bahasa ibu dengan bahasa target. Eh, sate, koko de ebogo no eikyo ni tsuite Sukoshi rikai o shite wo kitai to omo imas, ya. Jadi, di bagian ini, ya, Bukan rikai, seiri, ya. Seiri o shite wo kita, ya. Jadi, ingin coba merapikan, ya, Menata kembali, ya, Terkait dengan pengaruh bahasa ibu ini, ya. Daisho de, pada bagian satu, ya, Taishobung seki no jidai niwa, Oh, bab satu yang awal banget, ya, Bukan di bab satu, bab ini. Pada bab satu, Taishobung seki no jidai niwa, Pada saat analisis kontrastif itu lagi, Apa, dilakukan, lagi booming-boomingnya, Bogoto chigau to korwa muska shiku, ya. Untuk bagian-bagian yang berbeda dengan bahasa ibu, Ini akan menjadi sulit untuk dikuasai, begitu, ya. Ayamari wa sono chigai niyo te okiruto yuarete itaga, ya. Dan dikatakan, apa, Kesalahan pemelajar dalam menggunakan bahasa kedua ini, Adalah lahir dari perbedaan dengan bahasa ibunya. Tetapi, sono go, bogoto, mokuhyo gengo no chigai dake dewa, ya. Dengan hanya melihat perbedaan bahasa ibu dengan bahasa target, Ayamari wa setsume shikire naikoto ga wakata, ya. Diketahui bahwa, ya, tidak bisa terjelaskan semua, ya. Gejala-gejala kesalahan itu, ya. Eh, tsumari gengo ten idake dewa, dengan kata lain, ya. Dengan transfer bahasa saja, ya. Gakushu kate o setsume deki naikoto yukoto deate, ya. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana proses pemerolehan atau proses pembelajaran, Kita terhadap bahasa kedua, ya. Bogono eikyo kangairu hitsiyo wa naito yukoto dewa arimasen, ya. Bukan juga tidak penting, ya. Untuk memikirkan pengaruh bahasa ibu, ya. Penting juga, ya. Daini gengo shu tokuo rikai surutame niwa, Nah, untuk memahami pemerolehan bahasa kedua ini, ya, hari, tentu saja. Bogotomo kuhio gengo, mirukotomo hitsiyo desu, ya. Penting kita untuk melihat bahasa ibu dengan bahasa target. Eh, totada si, kecuali Daini gengo shu toku niwa pada SLE, Bogoni kakawaranai fuheng teki na bubung to, Bogotomo kuhio ya kojing sana do niyote kotonaru kojing kobetsu teki na bubung ga aru koto ga wakate imas, ya. Diketahui ada bagian-bagian yang secara umum, fuheng teki di sini, ya. Secara umum tidak berhubungan sama sekali dengan bahasa ibu, Tapi ada juga, apa di sini, perbedaan, ya. Berdasarkan ini, apa, individunya masing-masing, ya. Individu pembelajarnya masing-masing, Atau dengan lingkungan si pembelajar tersebut belajar, Atau dengan bahasa ibunya, begitu, ya. Sehingga dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang baik, ya, terkait dengan bagian-bagian tersebut, ya. Jadi, tidak hanya bahasa ibu, tetapi lingkungan, lalu kojingsa di sini, Apa, Pemerolehan setiap individu pembelajar juga perlu diperhatikan. Eh, sonotame, sonotame ni, eh, ini nomor dua kemana ya, waktu bicara yang sebelum-sebelumnya mungkin, ya. Oke, itu nih, waktu ini ya, yang menceritakan bahwa transfer itu akan mudah terjadi, Atau akan sulit terjadi, bergantung pada jarak, ya, antara bahasa ibu dengan bahasa. Target ini adalah seperti yang dikatakan oleh Kellerman tahun 1983, ya. Eh, de, sonotame ni, tai, setuna kotua, arugen go nobogo wa syada keomi teitemo. Eto geng goteng ino kotua wakarana itu yukoto desu, ya. Jadi, meskipun, ya, yang paling penting adalah kita paham bahwa kita nggak akan ngerti, ya. Meskipun kita itu hanya melihat bahasa ibu, ya, pembelajar yang berbahasa ibu tertentu, gitu, ya. Dan juga, ini, bingung, ya. Ya, maksudnya, dengan hanya melihat pembelajar yang berbahasa ibu bahasa tertentu saja, ya, itu kita nggak akan paham apa itu transfer bahasa, gitu, ya. Eh, jadi nggak cukup kita lihat misalnya yang bahasa ibunya bahasa Inggris saja, ya. Semua pembelajaran bahasa bisa terjelaskan, ya, nggak bisa seperti itu. Tato epa daisho de no betayoni. Ya, seperti misalnya di bab satu sudah dijelaskan, Akai no kuruma. Eki no kata no hong. No yona no no. Eh, kajoshio, ya. Penggunaan yang berlebih, ya, untuk partikel no ini, ya. Semua pakai no, ya. Akai no hong. Kino kata no hong. Itu ya, harusnya kan akai. Eh, gomek. Akai kuruma. Kino kata hong. Tuka desine. Nggak perlu pakai no, tapi dipakai semua no, ya. Chugoku go 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 washa ni okumirariru tame. Ini karena banyak sekali kasusnya di pembelajar bahasa Cina, ya. Chugoku go no teki no eikyo ni yoru ayamari datoi warete imas. Tadi katakan sebagai kesalahan yang berasal dari pengaruh bahasa ibu bahasa Mandarin, yaitu adanya ini, partikel ini, ya. Teki, ya, dalam bahasa Mandarin, ya, bahasa Cina, ya. Tetapi, genzai dewa saat ini, ya. Eh, chugoku go 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 washa. Saya geser dulu, ya. Chugoku go 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 washa. Igai no okuno ga kushusha ni mo kyotsu shite mirare. Oke, jadi tampak juga, ya, kesalahan yang sama pada pembelajar yang berbahasa ibu selain bahasa Cina, ya. Nihongjing no yoji no bo go shu tokuno katede mo mirariru goyodato yukotoka wakate imas. Bahkan, ya, dalam pemerelehan bahasa pertama, L1, ya, untuk anak-anak orang Jepang, ini juga dike, apa, tampak, ya, kesalahan ini. Dilakukan juga oleh anak-anak orang Jepang ketika mereka dalam proses, ya, pemerlehan bahasa pertama. Tadak, chugoku go 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 washa to kangkoku go, ya, e go 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 washa tono hikaku kara, hanya dari perbandingan, ya, antara pembelajar berbahasa Cina, bahasa Korea, ataupun bahasa Inggris, ya. Ya, kalau dibandingkan dengan ketiga pembelajar tersebut, E geng ing wa bo go no eikyo da ke dewanai keredo, ya, ya, bukan hanya pengaruhnya, memang bukan dari, bukan hanya dari bahasa ibu atau L1, gitu, ya. Tetapi, chugoku go 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 washa no bai wa yahari bo go mo kankai ste iru, ya, tentu, barangkali bisa kita katakan bahwa khusus untuk pembelajar bahasa Cina, ini memang ada pengaruh bahasa ibu, begitu, ya. Ya, pengaruhnya mungkin berapa persen, gitu, tinggi, ya, dibanding dengan bahasa Korea, ataupun bahasa Inggris, begitu, ya, pembelajar yang berbahasa Korea atau bahasa Inggris. Tuyukotoga shiteki sarete imas, ya. Kono yoni, aru gengshouka, bo go no eikyo de arukadoukawa, ya, ya, nah, seperti ini, apakah suatu gejala itu, apakah suatu kasus itu terkait dengan bahasa ibu atau tidak, terkait dengan pengaruh bahasa ibu atau tidak, Kita nggak bisa bilang bahwa ini pengaruh bahasa ibu, kalau misalnya kita itu, apa, tidak melihat pembelajar yang berbahasa ibu bahasa lain, gitu, jadi harus ada pembandingnya, lah, ya, kalau kita ingin mengatakan itu pengaruh bahasa ibu. Ini sering, ya, dikatakan bahwa pembelajar dari Cina ataupun Taiwan, gitu, ya, itu kore wa chungokugo wa shani wa musukashi desu, ini sulit, ya, buat pembelajar yang berbahasa ibu bahasa Cina, gitu, ya, Tapi, hisya no keiken kara wa soyubai wa hotondo chungokugo wa boguashadake dewanaku, ya, itu bukan hanya masalah pembelajar bahasa Cina, ya, tetapi, Jadi, kesulitan ini bukan hanya bagi pembelajar bahasa Cina, tetapi bagi bahasa Korea, bahasa Inggris juga sama, susahnya, gitu, ya, penguasaan bahasa Jepang ini. Misalnya, ini teiru, ya, bentuk teiru yang menyatakan, ini, kondisi hasil, ya, yang menyatakan hasil, ya, yang bermakna hasil. Chungokuji, ini hasil itu, yang ini mungkin, ya, anasutwa kekongshiteiru, kan, dia menikah, gitu, dia sudah menikah, gitu, ya. Chungokujing ni tote wa musukashi to yukoto yugaksega yoku imasga, ya, saya sering menemukan pembelajar bahasa Jepang yang mengatakan bahwa, Wah, ini susah untuk pembelajar bahasa Cina, gitu, ya, atau untuk pembelajar orang Cina. Tapi, jitsua, sebenarnya, imamade no kenkyu de, sore wa chungoku go bogu asya dake dewanaku, ya, dari hasil penelitian, itu bukan hanya sulit bagi pembelajar bahasa Ibu Bahasa Cina, Tetapi, hotondo no bogu asya ni tote, ya, bagi sebagian besar pembelajar bahasa Jepang, ini, apa, pola teiru ini, memang sulit untuk dikuasai, begitu, ya. Ini penelitiannya siapa, ya, nomor tiga, oh, ada Shirai Kurono, Sugaya Shirai, ya, tahun berapa, 1998 dan 2007, ya. Oke, tsumari, dengan kata lain, chungoku go bogu asya ni tsui te shiru tamen ni wa, Nah, untuk mengetahui terkait dengan pembelajar yang berbahasa Cina, chungoku go bogu asya, chungoku go bogu asya dake o mi te itemo, eh, dame de, ya, salah kalau misalnya kita hanya melihat pembelajar yang berbahasa Ibu Bahasa Cina, ya, eh, hokano gengo no bogu asya to hikaku shina kereba, kalau misalnya kita tidak bandingkan dengan bahasa Ibu lainnya, ya, honto no tokoro do kana do na no ka wa wakaranai no desu, kita tidak tahu benarnya itu yang mana, gitu, ya. hokano gengo no bogu asya to hikaku shite mite hajimete, ya, ketika kita coba membandingkan bahasa Ibu, misalnya bahasa Cina dengan bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia, misalnya, ya, kita orang Indonesia, nih, pembelajar orang Indonesia, maka, nyaniga chungoku go bogu asya ni etoku yu no musukashi sana no ka ga wakaru to yu koto desu, ya, karena disini kan fokusnya ini buku untuk orang Jepang, ya, jadi fokusnya orang Jepang kan mengajar orang Cina, ya, atau pembelajar bahasa Ibu bahasa Cina biasanya, kebanyakan kan, ya, di seluruh dunia, pembelajar dari Cina ini banyak, jadi fokusnya ke situ, ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh, ini kesulitan orang Cina, nih, ya, menguasai bahasa Jepang, ini harus dibandingkan dengan bahasa lain, begitu, sebelum kita memfonis bahwa ini kesulitan orang Cina, karena bahasa ibunya begini, gitu, seperti itu, ya, jadi harus dibandingkan dengan bahasa Ibu yang lain, ya, oke, sudah selesai sepertinya untuk pembahasan, atau bagian empat ini untuk bab tiga, ya, bab tiga yang, apa, membahas terkait dengan bahasa Ibu, ya, bagaimana bahasa Ibu berpengaruh terhadap bahasa, pemerlehan bahasa kedua. Saya akan lanjutkan lagi bacaannya ke bagian berikut nomor lima, ya, では, minasan, arigatou gozaimashita, makasih udah nyimak, ketemu lagi, sugi no video de aimashou, sayonara.